Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman di video kali ini saya akan memberikan tips ya cara pengecekan pickpulsor pada sepeda motor oke teman teman ini adalah contoh pickpulsor nya ya ini saya kasih dua contoh pickpulsor ini pulsor ini fungsinya sebagai sinyal ya sinyal titik pengapian pada sepeda motor oke teman teman sebelum kita bahas lebih lanjut kita menggunakan alat alat nya ya ini ada kunci ya ini kunci buat membantu pengetesan pickpulsor nya sedangkan ini ada piting lampu ya teman teman berikutnya ini adalah lampu led ya lampu variasi lanjut kita menggunakan test pen ini ya teman teman ini buat pengetesan nya kita menggunakan dua cara ya dua cara cara pengecekan pickpulsor pada sepeda motor oke teman teman ini adalah piting lampu nya ya piting lampu ini adalah lampu led ini kita gunakan dengan cara yang pertama ya teman teman kita menggunakan lampu led ini sebagai alat buat pengecekan pickpulsor nya ini ada dua buah kabel ya teman teman kita sambungkan ini posisi dibalik juga sama saja ya dia tidak ada pengaruhnya kanan buat kiri kiri buat kanan bebas dia tidak berpengaruh kita bisa lakukan seperti contoh di dalam video ya teman teman kurang lebih seperti ini kita sambungkan lalu kita menggunakan besi ataupun logam ya ini saya menggunakan kunci buat pengetesan nya nah caranya kita tempel tempelkan seperti ini ya teman teman oke kita tempel tempelkan ya pada bagian besinya oke apabila lampu led nya dia menyala pada saat kita tempelkan berarti posisi pickpulsor nya dalam kondisi bagus oke dia menyala ya teman teman terlihat ada nyala pada lampu led nya oke ini buat yang dua kabel fixpulsor nya ya teman teman dia sudah dipastikan kondisinya bagus sedangkan yang menggunakan satu kabel ini caranya sama saja ya teman teman cuma posisi ground nya kita langsung di bagian bawah ya oke ini sudah disambungkan ini buat ground nya ya teman teman kita sambungkan bagian bawah nya kalau pickpulsor menggunakan satu kabel dia ground nya nyatu dengan crankcase nya teman teman nyatu dengan crankcase dengan bodi ya oke caranya seperti ini ya sama kita tempel tempelkan logam pada bagian pickpulsor nya apabila pada saat kita tempelkan dia ada nyala ya pada boklam itu menandakan bahwa fixpulsor nya dalam kondisi bagus oke teman teman ini kondisinya bagus ya kurang lebih seperti ini caranya oke kita lanjut cara yang kedua ya teman teman kita menggunakan tes pen buat alat cek kondisi pickpulsor pada sepeda motor oke caranya seperti ini ya teman teman sama saja ini buat negatifnya ini bebas ya teman teman buat kanan kirinya kita posisikan kebalik juga tidak ada masalahnya eh caranya seperti ini ya eh kita ikatkan pada bagian ujung tes pen nya oke teman teman ini kita perhatikan pada bagian lampu nya ya pada bagian lampu nya ya di bagian lampu nya apabila dia menyala itu menandakan bahwa kondisi pickpulsor nya dalam keadaan bagus berikutnya kita yang menggunakan kabel satu ya teman teman ini caranya sama saja kita ikatkan ujung ujung tes pen nya pada bagian kabel lalu kita tempelkan logam pada bagian pickpulsor nya apabila lampu menyala itu menandakan bahwa kondisi pickpulsor nya dalam keadaan bagus oke teman teman kurang lebih seperti ini ya caranya semoga bermanfaat ya oke ini adalah pickpulsor sepeda motor oke teman teman terima kasih yang sudah mendukung channel vice motor semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati